Halo selamat malam teman-teman semua Hai ketemu lagi dengan saya Pak Epo Hai saat kali ini saya akan melanjutkan tutorial kemarin mengenai failover 2ISP Hai yang kemarin itu ada dua SP yang saya gunakannya ada font 1 dan kedua Hai nah ini kita setting failover nya bisa terlihat di koneksi unarma dan koneksi kedua Hai ada koneksi 1 koneksi 2 Hai jadi kemarin untuk cadangan ya video ini Hai menggunakan DNS Google 1 dan 2 ini bisa kita pakai ya untuk apa-apa ya Hai ini perlu kita lakukan satu settingan supaya kalau di 1 dan 2 juga tidak kebasis ada beberapa cara untuk menggunakan warna kedua ini ya Hai jatuh kan ngebotelensi load balance macam-macam ya, ada beberapa load balance seperti load balance PCC, ETH, cuman udah pernah saya coba semuanya, itu tidak efektif ya, sudah saya coba yang model static, static load balance lah, jadi kita arahkan koneksi tertentu misalkan YouTube, Facebook, itu ke arah ISP tertentu, itu lebih stabil ya, mungkin kita mulai aja ya langsung untuk bagaimana sih kita membuat suatu konfigurasi di mikrotik, kita akan mengarahkan YouTube ya ke ISP yang kedua, Facebook juga ke ISP yang kedua, jadi nanti kedua-duanya ini bisa saling apa namanya, bisa saling digunakan ya, jadi tidak mubazir, ya kita saya coba yang pertama kali ya, ini saya buat catatan, jadi yang pertama kita akan membuat yang namanya routing mark ya, pada aproot, ya, dulu kita akan kita kerjakan, ya, membuat routing mark pada aproot, ya, jadi aproot sini, ya, aproot, ya, kita akan membuat routing mark supaya untuk memberikan tanda untuk masing-masing koneksi kapal seperti ini, ya, do1 dan do2, ya, kita buatkan saja, ya, ini indict koneksi klima, ya, koneksi klima mark, ya, tapi ya tiga timing juga ya, berbeda ialah ditambahkan dengan yang yang namanya ruting mah ya Hai teman kita buat misalkan SP1 Hai ini tesung Hai SP1 Hai tak coba update dulu ya sudah setiap apapun dan kalau antara kabel berarti kita target sebabnya perlu kita tambahkan 30 ini sudah terbaca untuk bercatuh oke kita lihat tidak ada jangan lupa juga kita perlu menambahkan cadangan bagi ESP1 ini jadi namanya dengan ESP1 namanya root 1 saja root 1 oke untuk root 1 ini misalkan kita kasih cadangan mirip ya dengan ini ini kita copy saja bedanya kita kasih disini root 1 langsung root 1 kita apply oke nah ini sudah ada 2 ya root 1 ini sebagai root 1 utama ini sebagai root 1 cadangan ini tetap harus kita kasih cadangan kemudian kita tandai lagi untuk koneksi yang kedua ya yang koneksi yang kedua kita tandai lagi bisa copy dari sini copy ini ganti ini ganti jadi 4 4 ya kita diting root-nya root kedua oke ya otomatis otomatis dia akan dibaca di header 2 1 oke cadangannya pun harus kita buat ya bisa copy dari sini ini ganti jadi 1 4 ya sebaliknya ya sebaliknya di ganti root oke jadi dia one 2 root 2 itu kan one 2 cadangannya one 1 ya kebalikannya yang ini juga sama one 1 one 1 ya cadangannya one 2 oke ini sudah kita buatkan routing mark ya untuk masing-masing ESP utama dan cadangan sekarang ya kita buatkan ya yang kedua itu adalah membuat interface list ini opsional sih tapi kalau kita banyak nanti line-nya banyak ya kalau one-nya banyak terbaik kita membuatkan suatu interface list jadi supaya dikelompokkan ya untuk output dari line atau one jadi kita masuk ke interface ke ethernet oh ini tidak support interface list ya ini karena versinya versinya itu beda ya jadi ini versi 6 2 5 ini kita coba upgrade dulu versinya ya biar nanti support untuk membuat interface list oke kalau kalau kita lihat di api firewall mangle ini itu kemungkinan belum ada ya yang namanya interface list yang belum ada oke kita upgrade dulu ya kita upgrade dulu di sistem package check for update dan upgrade jadi kita buat jam buat yang namanya interface list jadi pertama kali kita buatkan dulu listnya misalkan yang pertama misalkan one kemudian list yang kedua kita namakan line oke kalau sudah masuk listnya kita tambahkan interface nya dan masuk kemana ya kita ada dua dari ya line dan one one seven one satu masuk ya line terus kita copy aja one two masuk ke one juga ini nanti kalau guna juga untuk yang line sebenarnya yang kita butuhkan si yang line tapi ini bisa kita apa kita tambahkan kita butuh kita menggunakan beberapa line misalkan gini aja deh jadi kita punya interface misalkan nantinya untuk yang ini juga akan kita gunakan sebagai line tersepat juga jadi nanti interface list bisa tambahkan untuk line line di header 4 line oke jadi kita punya dua cukup menggunakan interface list untuk pengaturan nanti oke setelah membuat interface list ya itu yang kita lakukan adalah menambahkan address lokal address lokal itu yang seperti apa sih address lokal itu adalah address list yang memang ada di daftar IP address kita ya IP ini yang akan kita tambahkan di address list jadi kita tambahkan semua IP address ini IP firewall ya kemudian ke address list kita tambahkan plus ya IP-nya 192.168.10.0 per 24 jadi kita tambahkan networknya ya networknya kita kasih oh sorry ini 6 ya yang bisa disini ya kita copy aja saya copy aja menem kita kasih nama local apply terus kita copy aja ya kita copy lokal juga masukkan IP dari internet ya dari modem ini kalau salah per 16 per 28 ini network yang sudah ada subnetting subnetting per 28 saya ambil yang subnetting yang kedua karena subnetting yang ketahukan sebenarnya tidak diperkenalkan ya oke masuk kita copy lagi kita kemudian 4 16 per 28 juga oke nah ini sudah masuk ya untuk network network IP dari network lokalnya ini yang kita butuhkan pada pembuatan mangle ya oke nanti ya atas list lokal sudah masuk kita lihat lagi setelah kita menambahkan atas list lokal ya kemudian kita akan menambahkan row ya untuk koneksi youtube dan facebook kita cukup masuk ke api firewall oke tadi saya besarkan kita tambahkan untuk row masih menggunakan bar routing yang terpenting adalah disini nanti ya ya yang sopnya itu lokal ya ini ini adalah nama address list yang kita ditambahkan di address lokal dan destination itu not lokal apa namanya berarti dia akan membuka atau juga update terus content seperti ini content youtube.com misalnya youtube youtube youtube.com ini youtube yang kita tambahkan action nya nanti kita menambahkan add to address to address list itu untuk add nya action add destination to address list kemudian kita kasih nama ya kasih nama misalkan youtube youtube gitu kemudian kita apply masuk rauhnya nanti akan muncul disini kalau kita membuka youtube kita lihat ya perhatikan kita coba buka youtube kita jalankan ini kita lihat apa yang terjadi nah anda lihat muncul ip youtube jadi secara otomatis kalau kita menggunakan row ya adc ini akan muncul secara otomatis jadi selain banyak alamat youtube yang terbuka kita akan menambah ip ip dari youtube oke setelah yang ini copy ya itu untuk ininya kita ganti ya ini kita di youtube.com kita ganti yt imb yt imb.com ya kita hi oh ini harusnya ini nolot kenapa nolot ya play oke nanti tadi satu lagi nolot ya jangan nolot benar advan oh ini bener ya oke ini sudah ada dua ya dmg youtube.com oke oke ya ya akan bertambah seiring membuka halaman-halaman youtube ini sekalian nih sekalian aja kalau untuk facebook facebook itu copy aja dari sini gak apa copy ini kita ganti dengan facebook.com facebook.com kemudian actionnya ganti misalkan fb ini ini sudah masuk untuk facebook atau facebook yang lain ada yang namanya fb cdn.net fb cdn.net kita aja kita copy lagi ada lagi untuk facebook facebook.com ada satu lagi facebook.net facebook.net cdn.net cdn.net ya live ini sudah ada koneksi atau row untuk facebook dan youtube jadi kalau untuk munculkan facebook kita coba buka facebook ya kita buka facebook sudah ada link facebook kita lihat apa yang terjadi di address list sudah ada fb ini ada berapa untuk alamat fb masuk itu juga menambah oke ini sudah kita buat untuk fb global row kemudian baru kita ke mangle kita ke mangle yang pertama kali kita buat adalah melicitkan kondisi lokal dulu ya atau mengincinkan koneksi lokal supaya apa namanya di di routing ya jadi routing yang tidak diarahkan ke 1 atau 2 ya intinya dia bisa melakukan koneksi ke router ini ya baik dari pabrik lokal oke kita coba untuk viral mangle ya mangle oke kita buatkan yang pertama routing atuan destinasi nya adalah lokal terus action kopi aja satu lagi itu output output ada sesen lokal action accept juga gitu aja ini untuk asli yang satu kopi ya copy dari satunya prior copy output dan rerouting ini untuk menghasilkan koneksi lokal selanjutnya untuk menandai koneksi publik atau connection mark ya mark connection jadi kita buatkan untuk menandai koneksi publik itu interface nya adalah 1 kemudian action nya adalah mark connection mark connection kita buat masukkan SP 1 pastro yes apply kita buat kita copy lagi aja kita copy lagi aja untuk 1 2 2 kita kasih nama ISP 2 oke nah ini mulai kita kasih komen yang paling atas aja komen ini koleksi in publik lain ini di koleksi masuk publik kemudian kita out nya pun kita harus tandai jadi tadi ditandai dulu out nya itu pun harus sama ya dimasuk sama out nya pun harus sama kita sudah tandai kemudian out nya kita buatkan supaya sama juga ke SP yang sama jadi kita akan membuat yang namanya output output ini seperti apa kita buat jadi kita tambahkan ini jendol yang adalah output cari connection mark nya itu adalah ISP 1 kemudian action ke makruti output nanti kalau ISP 1 output nya ke output ini kita pakai dulu buat sama untuk yang root 2 nya kita copy jadi ini kita ambil yang 2 kemudian ke root 2 oke oke ini berarti kita tanda ini kita kasih komen ini adalah out sesuai SP oke ini supaya mengamankan nah baru baru yang terakhir kita buatkan koneksi koneksinya atau menggul rule routing mark yang sesungguhnya youtube kemana kemudian kemana yang kita buatkan kita buatkan yang penting adalah ini teral rerouting disini ya lokal dari lokal dari koleksi di koleksi di youtube 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 kita buatkan ya kita buatkan routing map routing routing ke root 2 misalkan facebook mau kita arahkan ke versetnya no karena ini kan terakhir jadi kita untuk password kemudian install apply nah oke oke hai 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 itu juga boleh banyak kalau saya masih kurang ya untuk YouTube ini kalau rohnya kita tambahkan dikronya ya oke Oh boleh untuk YouTube ya untuk YouTube eh eh so ini kontennya ya kelihatan itu kita tambahin lagi yang kopi Google video.com Google Google video.com Google video.com Google video.com oke kita lihat hasilnya ya kita tambahkan untuk Google video.com nah ini kelihatan nih kelihatan banget kita buka baru ini kita tambahkan untuk YouTube kita bisa menambahkan yang lain misalkan Facebook ya di api power menggelinya ya kita tambahkan untuk menggel YouTube YouTube jadi yang ini kita kasih komen ya komen untuk koneksi terus koneksi yang lain ya misalkan Facebook ya copy aja boleh ini ganti dengan Facebook FB ya tadi ya ini sama ya cuman komennya aja kita ganti komennya YouTube YouTube dan Facebook ya kita buka Facebook ya Facebook ya misalkan kita buka video yang ada di Facebook ya misalkan kita buka video yang ada di Facebook ya misalkan kita buka video yang ada di Facebook ya nah yuk sar ya sari-sari ya saya sekalian saya misalkan buka video di Facebook ya kita coba lihat kita menggunakan enter 2 browsing ya kita buka juga browsing ini juga saya saya jadi kursi juga bisa pakai ya wan 1 kepakai wan 2 kepakai ya ini seperti itu ya teman-temannya kita bisa lihat bahwa mengarahkan ya eh koneksi tertentu supaya tidak buwazir ya untuk wan 2 nya ini gak cuman menjadi cadangan ya tapi bisa juga untuk apa namanya jadi eh koneksi juga ya pakai untuk koneksi juga jadi biar tidak buwazir seperti itu ya teman-teman bagaimana cara untuk mengarahkan ya mengarahkan koneksi ya ke ISP tersebut ya jadi ada 5 langkah ya atau ada teman langkah di level 5 ini firewall menggel agak menggel agak banyak seperti ini baik ya itu aja dari saya terima kasih jangan lupa untuk subscribe ya tetang tombol lonceng agar anda bisa tahu video-video terbaru saya boleh komen ya silahkan barang kalian yang ada yang ingin anda tanyakan ya kemudian silahkan like ya share ke teman-teman kamu atau eh ke siapapun ya eh jadi biar yang lain juga bisa mengetahui tentang teori atau materi eh tentang pembagian atau mengarahkan ya mengarahkan eh suatu koneksi tertentu ya misalkan YouTube atau ke SP tertentu baik ya terima kasih atas nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh